Pertugas Satuan Narkoba Petugas Satuan Narkoba Polresta Besmedan, Sumatera Utara tadi kembali menggerebek sebuah perkampungan yang disinyalir menjadi tempat peredaran narkoba dalam penggerebekan kali ini. Polisi terpaksa meletuskan sejumlah tembakan karena banyaknya pelaku narkoba yang berusaha kabur dan bersembunyi saat mengetahui kedatangan petugas. Sejumlah tembakan peringatan ke udara terpaksa diletuskan petugas Satu Narkoba Polresta Besmedan ketika menggerebek kawasan Jermal 15 Kota Medan, Sumatera Utara. Tembakan peringatan ke udara terpaksa diletuskan karena banyaknya pelaku narkoba yang berusaha melarikan diri dan mencoba bersembunyi begitu mengetahui kedatangan polisi. Dari sejumlah pria yang diamankan polisi di lokasi lima diantaranya kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi. Hai, ngumpet kau di sini? Kamu ini? Ngumpet kau di sini? Kamu ini? Aduh, gampang kali. Wah, ngumpet ini? Cepat. Aduh, ngumpet galak. Aduh. Cepat kau. Ngumpet. Ngumpet. Eh, eh, mana tadi itu? Ini cuma yang tergantung, ini kan di sini Gak tau aku, apa itu? Hah, kebentornya nih Kamal tinggal mau Segini ya, di TV sama siapa? Yang jualan siapa? Cepat Selain menyita narkoba, polisi juga menemukan sejumlah senjata tajam yang disinyalir akan digunakan untuk menyerang polisi Sebab, pada penggerebekan narkoba di perkampungan ini sebelumnya, seorang perwira polisi pernah menjadi korban penyerangan pelaku narkoba hingga kritis karena luka serius di kepalanya Kasat narkoba Polresta Bes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafael Sandi menyebut pihaknya juga Menyita satu truk mesin judi jackpot yang diamankan dari sejumlah rumah Perkampungan yang digerebek pihaknya sendiri, merupakan satu dari beberapa perkampungan rawan Peredaran narkoba, yang telah dipetakan sebelumnya Polisi, nantinya akan terus melakukan penggerebekan daerah rawan keberadaan narkoba untuk memberantas peredaran narkoba di kota Medan Pada hari sore hari ini, saat narkoba Polresta Bes Medan melaksanakan GKN Atau gerbekan narkoba di daerah Jarma 15 Dengan hasil lima orang tersangka, dengan barang bukti sabu kurang lebih 6 gram Kemudian alat hisap sabu dan juga alat senjata tajam dan juga beberapa peralatan judi jackpot dan juga judi ketakasan Memang daerah ini adalah daerah rawan Daerah rawan baik itu tidak pidana dan juga narkoba Jadi menanggapi keresahan dari masyarakat, kami mencoba untuk melakukan gerbekan penarkoba Anggota kami, anggota Polda pernah diserang oleh masyarakat sekitar Karena mencoba melakukan pengungkapan ataupun menangkap para pemain-pemain tidak pidana, narkoba dan juga tidak pernah lain Sejumlah pelaku yang ditangkap dalam penggerbekan ini sendiri, nantinya terancam akan dipenjara Selama lebih dari 5 tahun, karena dijerat dengan undang, undang nomer 35 tahun 2009, tentang narkotika Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan BNewsTV Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan BNewsTV